selamat datang kembali di channel aku hari ini kita akan membuat kue kumbu atau ganda sturi yuk langsung ke resepnya aja mam dari pertama-tama kita siapkan kacang hijau sebanyak 250 gram ini kacang hijaunya sudah saya rendam semalaman kemudian kita repus kacang hijaunya sampai lunak jangan lupa diaduk-aduk ya mams disini saya juga tambahkan sejumput garam supaya rasanya lebih gurih kemudian kita pindahkan kacang hijau yang sudah kita repus jangan lupa disaring sampai agak kering supaya nanti adonannya gampang untuk dibentuk nah sekarang kita lenyet-lenyetkan kacang hijaunya kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir kita haluskan ya mams disini saya tambahkan 1 sendok makan tepung terigu supaya adonannya lebih gampang dibentuk tapi kita harus pastikan waktu menyaringnya adonannya harus kering supaya adonannya tidak terlalu lembek nah sekarang kita bentuk adonannya sesuai selera besar-kecilnya tergantung ya mams setelah terlalu selera masing-masing kalau mau besar boleh kalau mau lebih kecil juga bisa selesai adonannya semuanya kita sisihkan sekarang kita buat bahan penculupnya saring 10 sendok makan tepung terigu ke dalam wadah bisa ini saya menggunakan tepung segitiga biru 1.4 sendok teh panini bubuk 1.4 sendok teh panini bubuk 1.4 sendok teh panini bubuk kemudian masukkan air secukupnya disini saya memakai 200 ml air boleh diaduk-aduk sampai tercampur rata selain tidak ada adonan yang bergering 1.4 sendok teh panini bubuk sekarang kita panaskan minyak di dalam kuali setikan minyak benar-benar panas sebelum kita menggoreng adonan pertama kita akan celupkan dulu adonannya ke dalam bahan pencelup setelah kemudian kita goreng di dalam minyak panas selamat menikmati jangan lupa dibalikin mom supaya adonannya tidak menjadi gosong angkat ketika kuenya sudah matang angkat ketika kuenya sudah matang nah rendi ini dia hasilnya moms sekarang aku akan cobain bagaimana rasanya lihat teksturnya lembut dalamnya kering dan rasanya enak sekali manisnya pas pokoknya ini adalah jajanan yang baik juga untuk kesehatan karena mengandung kacang hijau ini enak dimakan untuk cemilan ataupun untuk ide jualan terima kasih sudah berkunjung selamat menikmati